Halo selanjutnya, selamat datang di video selanjutnya Bukanlah masih apa-apa sih, ketahuan dari Glus Indonesia Di vlog ini bakal coba Mengenai beberapa update kartu baru ya Ini di record tanggal 27, sebenernya udah tanggal 28 Ini tengah malam gitu ya, tadi Abis live di channel sebelah Dan baru selesai di setengah 1 Maleman gitu Dan disini kita mendapatkan ada kartu-kartu Terakhir mungkin ya, dari Phantom Nightmare Dan kita mendapatkan ada Monster Illusion baru Ini update tanggal 26 Oktober ya Mari kita lihat Yang pertama ada Enjoy of the Wake State Illusion, efek monster, fire level 3 Attack 800, defense 1800 Kita dapat menggunakan efek pertama Dari kartu berapa ini sekali pergeliran Efeknya ada 3 Pertama ketika Monster lawan, declare attack Kita bisa special summon kartu ini dari tangan Efek 2, jika kartu ini bertarung Melawan monster Keduanya gak bisa hancur karena battle Ini memang efek-efek dari monster illusion ya Efek ketiga Di akhir dari battle phase lawan Kita bisa buat semua attack position Monster yang lawan kenelikan itu Tidak bisa mengubah battle positionnya Dan juga tidak dapat digunakan sebagai fusion Synchro Aegis atau Link Shokan Dan juga efeknya akan terdikit Sampai awal Dari battle phase mereka Efeknya kurang sih sebetulnya ya Walaupun memang untuk di efek pertama Ini bakal membuat Kita sedikit terhindar dari One turn kill Tapi tentunya untuk efek kedua sendiri sih Oh tapi karena Ada efek kedua yang gak bisa Hancur karena battle ya Otomatis kan Kalau misalnya ini Dipanggil dalam defense position Dan mereka gak punya cara untuk Menghilangkan si wake state ini Atau mereka gak punya piercing damage Itu mereka bakal End battle phase tentunya Dan efek ketiganya akan Terpicu juga Cuma gak tau nih Bisa kan mereka Main phase 2 nya Gak selalu akan Melakukan Pemanggilan lagi Jadi ya Cukup sia-sia mungkin ya Relatif sia-sia untuk efek ketiga Tapi kita lihat aja untuk Kartu berikutnya Disini ada Fluffy Fluff Water Link Eh water level 1 Attack Defense 300 Eh dapat menggunakan Masing-masing efek Dari kartu berang-main Sekali berduiran Efeknya ada Tiga Efek pertamanya Yang tidak limited activation Oh ini efek standar Dari illusion Efek kedua Pada saat main phase kita Kita bisa Ubah menjadi Phase 2 defense position Dan efek ketiga Flip Browse 1 kartu Dan disini ada Normal monster Illusion of Jong Lergo Illusion normal ya Dark level 4 Attack 2000 Defense 0 Illusionnya Itu aja Dan gak ada yang terlalu menarik ya Jadi kita akan lanjut aja Ke Kartu Kartu Lainnya ya Monster-monster yang Tambahan disini Yang pertama ada Time Rewinder Machine Effect Light level 8 Attack 1200 Defense 2400 Saya dapat menggunakan Masing-masing efek dari Kartu beram ini Sekali bergeliran Efeknya ada dua Pertama Jika monster Terflip Phase up Pada saat main phase Kita bisa Special summon Kartu dari tangan Kemudian Ubah satu Phase up monster Di field Menjadi Phase down Berarti untuk Yang ini Itu boleh Monster siapapun Ini pun sama ya Karena tidak spesifik Harus punya kita Efek kedua Jika kartu ini Terflip Phase up Pada saat main phase Kita bisa target Satu monster Di field Di graveyard kita Special summon Dalam defense Position Kemudian Ubah satu Phase up monster Di field Menjadi Phase down Ini pun berarti sama Yang artinya Untuk si Time Rewinder ini Bisa bertindak Sebagai Book of Moon Jadi kita bisa Special summon Terinya sendiri Ubah menjadi Phase down Defense position Dan kalau Somehow Terflip Phase up Ketika main phase Kita bisa Special summon Atau monster dari Graveyard Dan kita bisa Ubah satu Monster lawan juga Kalau mau menjadi Phase down Defense position Kita Cobain aja Kali ya Jadi coba Buka di Edo Pro Sebentar Time Rewind Oh belum muncul Ternyata ya Emang karena Ini jadi Recordnya Juga Masih tanggal 27 Ke arah 28 Ini baru Rilis di tanggal 27 ya Oke baik Mungkin ini bisa Kita gunakan Di deck Flip ya Cuma gak tau juga Karena ini bukan Flip monster Jadi kalau Kayak di Prediction princess Kayaknya gak juga Karena Prediction princess itu Mereka spesifik Untuk special summon Flip monster ya Untuk si tarot raid Ini bukan flip monster Jadi gak bisa kita panggil ya Next Disini ada Berserk Archwing Pin Dark Level 6 Attack 2000 Defense stall Hebat menggunakan Efek pertama Dari kartu Buram ini Sekali Penduliran Efeknya ada dua Pertama Kita bisa target Sampai dengan Dua face up monster Yang kita klikkan Termasuk Pin Monster Spesial summon Kartu yang terdiri tangan Dan jika lakukan Hancurkan monster Monster tersebut Efek kedua Ketika monster itu Hancur karena Efek yang pertama Kita bisa target Sejumlah Banyaknya face up monster Yang lawan Kendalikan Kartu ini Akan mendapatkan Attack sejumlah Dengan total Original attack Dari monster Sampai akhir Dari giliran berikutnya Oke Jadi kalau kita Cuma Ngancurin Satu Berarti kita Narget Satu Kalau kita Ngancurin Dua Berarti kita Narget Dua Untuk monster Archen ini Bakal Lebih Kepakai Di Unchain Kali Apalagi Di level 6 Juga Jadi Mungkin Kita bisa Ke arah Monster Kalau Unchain Kan Gak D-D-D Bukan Ke Beatrice Tapi Lebih Kepada D-D-D High High Scissor Jadi Biasa Manggilnya Itu Yang Ini Dia Wave Hiking Scissor Jadi Kita Bisa Ke arah Sana Karena Yang Tadi Juga Fin Monster Jadi Kita Bisa Gunakan Bagi Satu Material Untuk Ke Arah Sini Kalau Muka Beatrice Juga Boleh Tapi Kayaknya Untuk Unchain Gak Beatrice Kayaknya Ini Cocok Buat Unchain Komor Jadi Next Disini Ada A Stranger Big Bang Light Efek Monster Level 5 Attack 200 Defense 500 Nampak Seperti Attack Dari Cyber Dragon Gak Dapat Menggunakan Masing-masing Efek Dari Kartu Beramu Sekali Pergiliran Efek Jada 3 Pertama Jika Monster Dispecial Summon Dari Extra Deck Field Kita Bisa Special Summon Kartu Ini Dari Tangan Ini Berarti Kayak Dogmatica Yang Level Rendah Gitu Jadi Kalau Ada Monster Dispecial Summon Ini Bukan Efek Kedua Pada Saat Main Phase Kita Kita Bisa Mengurangi Level Dari Sebanyak Mungkin Fest up Monster Yang Ada Di Field Sebanyak Satu Dan Jikalaukan Tambahkan Tambahkan Di Total Level Ke Kartu Ini Berarti Jadi Kalau Ternyata Di Field Ada Sebut 3 Monster Selain Dari Big Bang Berarti Big Bang Ini Akan Jadi Level 8 Gitu Kali Kemudian Efek Ketiga Pada Saat Battle Phase Kita Atau Main Phase Lawan Jika Level Dari Kartu Ini 8 Atau Lebih Tinggi Kita Bisa Hancurkan Satu Kartu Yang Diveal Dan Jika Lakukan Kartu Ini Akan Menjadi Level 5 Ini Bisa Tindak Sebagai Disruption Dan Level Manipulation Entah Kepake Dimana Tapi Kalau Ternyata Kita Punya Monster Monster Level 4 Dan Kita Mau Ubah Jadi Level 3 Jadi Bisa Ke Rank 3 Nah Mungkin Kita Bisa Pake Ke Arah Big Bang Ini Tapi Gatau Si Spesifiknya Kepake Dimana Entahlah Tapi CS Ranger Bisa Kita Taruh Aja Di Field Sebagai Disruption Sebagai Efek Ketiganya Gitu Next Disini Disini Ada Doyo Chatsubo Zombie Tunnel Efek Monster Dark Level 3 Atk 500 Defense 0 Dia Dapat Menggunakan Efek Kedua Dan Ketiga Dari Kartu Unom Sekali Pergiliran Efeknya Ada Tiga Pertama Face Down Defense Position Monster Yang Ada Di Kolom Kartu Ini Gak Bisa Mengubah Battle Position Keduk Tidak Dapat Mengaktifkan Set Card Yang Ada Pada Spell Trap Efek Dua Pada Saat Main Face Kita Bisa Mengubah Bisa Memindahkan Kartu Ini Kepada Main Monster Zone Sebelahnya Yang Gak Kepakai Efek Ketiga Jika Kartu Ini Berpindah Kepada Monster Zone Ke Yang Lain Ubah Semua Monster Pada Kolom Ini Menjadi Face Down Defense Position Tentunya Untuk Link Tidak Bisa Mungkin Ini Bisa Kita Manfaatkan Violence Bisa Coba Kita Cek Dulu Apakah Violence Itu Spesifik Hanya Untuk Violence Aja Atau Kita Bisa Juga Gunakan Kepada Monster Lainnya Disini Untuk Triggernya Sendiri Memang Monster Violence Itu Yang Penting Monster Berpindah Tidak Harus Monster Violence Disini Dicoba Cek Cek Dulu Untuk Kartu Kartunya Tapi Nampaknya Sia Untuk Memindahkan Ini Sia Bentar Ya Untuk Mindahin Kayaknya Sia Pesifik Untuk Violence Sia Kecuali Kalau Misal Kita Punya Si Arceus Ini Sia Kecuali Ya Tapi Kalau Arceus Kan Dia Tuker Tapi Tentu Saja Ini Tetap Memicu Efek Dari Si Doyo Ini Efek Ketiganya Akan Terpicu Juga Gak Tau Dih Mungkin Pengguna Maksimalnya Kalau Jadi Di Violence Tapi PR Nya Kita Harus Manggil Ini Si Doyo Chatsubo Walaupun Violence Sendiri Memang Kita Bisa Cobain Juga Untuk Pakai Kartu Ini Karena Kita Bisa Melakukan Kombo Tanpa Normal Saman Cuma Nge-search Apa Zombie Disini Ada Prinsip Puck Ada Bug Disini Beast Efek Monster Art Level 1 Attack Defense 0 Yang Memberikan Second Attack Untuk Setiap Battle Phase Tenggeran Ini Efek Kedua Kita Bisa Banish Kartu Ini Dari Graveyard Kemudian Target Satu Guardian Monster Di Graveyard Yang Nggak Bisa Di Normal Sama Toset Untuk Mengaktifkan Satu Dari Efek Berikut Bisa Tambahkan Ketangan Atau Tambahkan Satu Kartu Yang Mention Kartu Sebut Dari Graveyard Ketangan Guardian Ya Get Guardian Apa Coba Kita Cek Untuk Guardian Dan Jadi Akan Coba Cek Yang Efek Monster Aja Oh Dark Guardian Ini Juga Nggak Bisa Normal Sama Toset Jadi Kita Bisa Membuat Dark Guardian Terang Dua Kali Guardian Dread Side Ini Paling Yang Yang Nggak Bisa Dirmal Sama Toset Tapi Manggilnya Ribet Untuk Sisanya Bisa Dipanggil Dengan Yasas Atau Juga Ini Berarti Bisa Merujuk Kepada Kartu Kartu Dari Extra Deck Termasuk Juga Dengan Ritual Tapi Nggak Ada Kartu Fusion Disini Ada Sinkro Juga Ada Exist Juga Oke 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 Skull Guardian Juga Bisa Ya Sementara Sementara Guardian Kalau Ini Sementara Kalau Sementara Kalau Misal Kita Pengen Coba Maksimalkan Misal Kita Pengen Pake Efek Keduanya Paling Buat Ini Skull Guardian Skull Guardian The Self Enforcing Protector Coba Skull Guardian Oh Nggak ada Ternyata Nggak ada Yang mention Jadi Untuk Efek Keduanya Sih Nggak ada Yang bisa Terlalu Kita Maksimalkan Berarti Dari Si Prinsip Pak Ini Paling Kita Cuma Bisa Recover Ketangan Doang Entahlah Ini Kartu Random Sekali Bahkan Dari Segi Artwork Nya Sendiri Nggak Nyambung Sama Guardian Next Ada Kartu Angel Lagi Dieno Stacking Beast Efek Monster Art Level 1 Attack Defense 600 Efeknya Cuma 1 Sekali Pergeliran Ketika Kartu Atau Efek Itu Aktif Bahkan Ketika Damage Tap Kita Bisa Mengocok Dadu Dan Terapkan Efek Berikut Bergantung Dengan Chaining Number Gimana Oh Chaining Number This Effect Chaining Number Oke Baik Terus Oh Oke Oke Kalau Misal Ini Digunakan Sebagai Chaining Two Kartu Ini Akan Mendapatkan Attack Jumlah Dengan Hasil Dadunya Dikal 500 Sampai Ahead Dari Geliran Ini Oke Kalau Misal Ini Digunakan Sebagai Chaining Three Berikan Damage Kepada Lawan Sejumlah Dengan Hasilnya Dikalikan Dengan 500 Berarti Bisa Sampai 3000 Kemudian Kalau Misal Digunakan Sebagai Chaining Empat Atau Lebih Hancurkan Kartu Yang Difilled Sampai Dengan Sejumlah Result Oke Oke Yang Jelas Ini Speed Spell Two Ini Gak Tau Juga Bisa Kita Gunakan Tapi Kita Coba Tahan Sampai Cemi 4 Biar Kita Bisa Ngancurin Kartu Dan Bagus Ya Up Tuh Kalau Gak Up Tuh Berarti Kalau 6 Kartu Lawan Gak Ada 6 Atau Total Defilled Gak Ada 6 Berarti Gak Resolve Kalau Sebagai Chaining 4 Entahlah Kayaknya Kurang Oke Ini For Fun Lalu Disini Ada Moon Haze Dragon Fak Nawa Wah Art Lock Keren Dragon Synchro Efek Monster Dark Level 7 Atk Defense 500 Dengan Synchro Material Sangat Generic Kita Dapat Menggunakan Efek Dari Kartu Bram Sekali Pergeliran Efeknya Cuma Satu Jika Kartunya Disinkrosyokan Kita Bisa Membuat Attack Nya Itu Bertambah Dengan Total Level Dari Non Tuner Yang Digunakan Sebagai Material Dengan 300 Sampai Akhir Dari Next Turn Kemudian Berikan Damage Kepada Lawan Sejumlah Dengan Level Dari Tuner Yang Digunakan Sebagai Material Dikalikan Dengan 300 Aduh Ya Mungkin Ini Bisa Jadi Pemicu Ya Untuk FTK Kali Karena Kan Ada Monster Link 4 Tiba Tiba Yudil Lupa Namanya Tipenya Itu Worm Nah Bisa Kan Kalau Misal Kita Mau Pake FTK Dari Red Ice Slash Kita Bakal Ke Aga V Dragon Bukan Red Ice Flare Kalau Kita Mau Pake FTK Red Ice Flare Kita Kan Bisa Ke Aga V Dragon Untuk Memicu Efek Dari Tiba Tiba Lupa Nama Sinkronya Valum Ya Udah Malam Nah Bios Gitu Itu Kita Bisa Picu Berarti Menggunakan Efek Dari Moon Haze Ini Kayaknya Pengguna Yang paling Gak Rasanya Kalau Untuk Karanya Entahlah Kurang Kalau Karanya Yang lain Sekalipun Memang Bisa Memberikan Attack Yang Cukup Banyak Tapi Enggak Deh Kayaknya Kita Kalau Kita Menggunakan FTK Loop Antara Red Flair Metal Dragon Dan Juga Sibyl Sini Selain Itu Lupakan Saja Dan Ini Terakhir Ada Kartu Spell Yang Support Ke arah Snake Eye Dan Centurion Disini Ada Protean Quick Spell Yang Dapat Mengaktifkan Satu Kartu Dengan Nama Ini Pergiliran Efeknya Cuma Satu Target Satu Face Up Monster Di Spell Trap Zone Untuk Aktifkan Satu Diantar Efek Berikut Special Summon Ke Field Pemiliknya Kembalikan Ketangan Atau Hancurkan Kemudian Kita Hancurkan Satu Monster Di Field Sejumlah Dengan Sejumlah Atau Kurang Dari Level Monster Oh Salah Sorry Jadi Kita Hancurkan Satu Monster Di Field Kenapa Dibilangnya Itu Support Untuk Stake Eye Dan Centurion Tapi Kasih Tanda Tanya Sebenarnya Selain itu Kita Juga Bisa Gunakan Di Crystal Beast Vision Hero Vision Hero Vision Hero Vision Hero Poisoner Coba Mirip Oh Di Belakangnya Juga Ada Gravito Ada Shield Gravito Jadi Ini adalah Gambar-gambar Dari Vision Hero Mungkin Untuk Di Snake Ice Kalau Ternyata Kita Pakai Flame Burge Yang Diawli Dengan Diabel Star Kita Bisa Taruh Diabel Star Level 7 Jadi Kita Bisa Lebih Luas Untuk Monster Yang Kita Hancurkan Dengan Pilihan Ketiga Tapi Kalau Misal Kita Pakai Di Centurion Pun Enggak Sih Karena Centurion Tanpa Ini Pun Oke Paling Di Snake Eye Tambahan Dan Ini Terakhir Ada White Eye Pressure Normal Spell Mengaktifkan Satu Dari Kedua Efek Berikut Pergelarannya Jadi Kalau Misal Kita Pakai Efek Pertama Efek Kedua Gak Bisa Dipakai Di Gila Yang Sama Dan Juga Mereka Hanya Bisa Diaktifkan Kartu Di Monster Zone Dan Face Up Monster Card Di Spell Trap Zone Itu 10 Atau Lebih Susah Banget Cara Aktifasinya Kondisi Perlaku Aklevasinya Efeknya Ada Dua Pertama Tempatkan Satu Monster Di Deck Kita Face Up Di Spell Trap Zone Sebagai Continuous Spell Efek Dua Kita Bisa Banish Kartu Ini Di Graveyard Tempatkan Satu Monster Dari Deck Kita Face Up Spell Trap Zone Sebagai Continuous Trap Sangat Tidak Worth It Sih Komor Judi Bahkan Crystal Beast Sendiripun Kayaknya Cukup Kesulitan Untuk Kita Memiliki 10 Monster Di Field Zone Dan Spell Trap Zone Dan Kalau Sudah Punya 10 Pun Kayaknya Untuk Kita Naruh Satu Lagi Susah Kecuali Kita Punya Kayak Ada Satu Monster Yang Di Extra Monster Zone Tapi Tetap Sulit Tidak Worth Untuk Si What Eye Pracer Ini Apapun Itu Kayaknya Yang Paling Bakal Banyak Kartu Di Field Lebih Kepada Crystal Beast Dibandingkan Vision Hero Tidak Tidak Worth Oke Jadi Mungkin Itu Saja Untuk Update Kali Ini Memang Kartu Yang Sangat Random Sekali Tapi Kayaknya Kalau Misal Kita Pengen Pakai Protean Mungkin Yang Akan Lebih Kepakai Di Snake Ice Terus Untuk Kartu Kartu Lainnya Juga Gak Gitu Kepakai Paling Ini Tadi Ini Bakal Kepakai Di Red Ice Dan Bills FTK Misal Misalnya Tidak Sangat Tidak 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 Kah Tidak 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 Pilih Kartu Kartu Tidak Tidak Oke Berser Artwin Yang Bisa Dipakai Di Unchain Juga Protrain Yang Bisa Dipakai di snack ai, tapi dua-dua juga tidak wajib eh nanti mungkin kita akan menunggu update lainnya dari konami, sampai jumpa di filmnya dan jelas terus tulis Indonesia